Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat pagi pemirsa, tiap kali pemilu digelar maka tiap kali pula isu kecurangan itu mengemuka Seperti dua sisi mata uang maka pemilu dan kecurangan selalu berdampingan Pemirsa inilah editorial media Indonesia di dalam live event Indonesia memilih Pada hari ini Jumat 16 Februari 2024 Menanti Nyali Bawaslu Intro Menanti Nyali Bawaslu Tiap kali pemilu digelar, tiap kali pula isu kecurangan mengemuka Bak dua sisi mata uang, pemilu dan kecurangan selalu berdampingan Di pemilu kali ini sulit untuk memisahkan keduanya Kelindahan keduanya bahkan sudah diduga terjadi jauh hari sebelum hari pemungutan suara Pada Rabu 14 Februari lalu terjadi Gelagat curang dimulai dari awal November 2023 Saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Bersama Hakim MK lainnya yang dengan gampangnya Mengganti ketentuan batas umur calon wakil presiden pada awal November 2023 Terlihat dengan terang benderang Keputusan itu menguntungkan keponakan Anwar Yang juga anak presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka Sehingga bisa menjadi calon wakil presiden Di usianya yang masih belia Begitu pula dengan bombardir bantuan sosial Yang dilakukan pemerintah ke masyarakat Di masa kampanye pemilu Tak tanggung-tanggung Presiden langsung yang membagikan berbagai bantuan itu Dengan dali niatan membantu masyarakat miskin Presiden tak ambil pusing dengan kritikan sana-sini Yang mengingatkan perbuatannya itu Bisa menguntungkan putranya sebagai peserta Pilpres 2024 Melihat pucuk pimpinan pemerintahan seperti itu Aparat Sipil Negara atau ASN Jadi berani melakukan hal yang sama Di masa kampanye Banyak ASN yang menunjukkan ketidaknetralan Sepekan sebelum pemungutan suara Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN Agus Pramosinto Menyebut ada lima provinsi dengan jumlah pelanggaran Netralitas terbanyak Kelima provinsi itu adalah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Sulawesi Barat Dan Sulawesi Tengah Dugaan kecurangan kian menunjukkan jati dirinya Di puncak pemilu Saat proses pemungutan suara Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Pertama kali mendapat laporan Dari pemungutan suara di luar negeri Mulai dari banyaknya pemilih yang tak dapat menggunakan hak suara mereka Lantaran surat suara yang sudah habis Hingga surat suara yang sudah tercoblos Sebelum sampai di tangan pemilih Tak berhenti sampai di situ Laporan terus mengalir dari proses pemungutan suara di dalam negeri Bawaslu menemukan sedikitnya 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Dari 19 masalah itu 13 diantaranya permasalahan pada pemungutan suara Dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara Bukan cuma temuan surat suara yang telah tercoblos saat pemungutan suara Masih banyak lagi tingkah kecurangan Di antaranya yang terbaru ialah Di 2413 tempat pemungutan suara atau TPS Yang didapati adanya pemilih Menggunakan hak pilih mereka Lebih dari satu kali Lalu 2271 TPS didapati terjadi Intimidasi kepada pemilih Atau penyelenggara pemilu Selain itu Di 2632 TPS didapati adanya mobilisasi Dengan mengarahkan pilihan pemilih Baik oleh tim sukses Peserta pemilu Maupun penyelenggara Besarnya jumlah pelanggaran dalam proses pemungutan suara itu Menunjukkan totalitas upaya pihak tertentu untuk menang Segala cara dikerahkan Untuk mencapai kekuasaan Hasil hitung cepat atau quick count Sejumlah lembaga survei Hingga kemarin menunjukkan Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Terus mendominasi suara Lebih dari 50% Terpaut jauh dari pasangan Anis Baswedan Muhaymin Iskandar Dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Presiden pun telah memberi ucapan selamat Kepada Prabowo Gibran Atas hasil hitung cepat tersebut Seakan kemenangan sudah dipelupuk mata Presiden juga menyerahkan semua pelanggaran yang mewarnai pemilu Untuk segera diselesaikan Bawaslu Termasuk MK untuk menyidangkan sengketa hasil pemilu Bola saat ini ada di tangan Bawaslu Kita tunggu saja sejauh apa keberanian Bawaslu Menuntaskan berbagai permasalahan yang berbau kecurangan itu Publik pastinya tak mau lagi melihat Bawaslu Yang cuma duduk manis Saat pembagian Bansos digencarkan Presiden Di masa kampanye Publik ingin menyaksikan hukum masih bisa ditegakkan Rakyat berharap pemilu kali ini bukan pemilu paling brutal Dalam soal kecurangan dan pelanggaran Dan memisah pagi ini telah hadir di Grand Studio Metro TV Bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi Pagi Leo Kita masih menanti hasil pemilu sebetulnya Tapi editorial pada pagi ini diberi judul menanti nyali Bawaslu Maksudnya ini apa ini Kang Ade? Ya menanti nyali Bawaslu karena sudah banyak laporan ke Bawaslu ya Malah kemarin Bawaslu dalam press conference mengatakan ada 19 permasalahan ya Dalam pemilu ya Baik sebelum ataupun saat ya Dan kemudian juga ada sekitar 2 ribuan laporan yang masuk juga Misalnya ada kertas suara yang memang sudah dicoblos Kemudian ada pengarahan dari penyelenggara negara Atau oknum tertentu di penyelenggara pemilu Itu juga ada dari tim ses dan sebagainya Kemudian kecurangan yang lain itu adalah dugaan ya Dugaan penggelembungan dalam si rekap ya Si rekap ini adalah sistem rekapitulisasi KPU ya Jadi sebagai semacam alat bantu secara online untuk masyarakat melaporkan Dan KPPS melaporkan data hasil pemilu ya Dari laporan secara kuantitatif kemudian dilaporkan dengan formulir C1 Nah ini serangkaian-serangkaian dari berbagai pelanggaran atau pendugaan kecurangan ini Saya kira harus diselesaikan ya Karena kita tidak mungkin menciptakan kerukunan setelah pemilu Kan kita kan berharap seperti itu kan Kita jaga kerukunan kita bersaudara lagi Ya saudaranya memang tidak dibatasi dengan pemilu ya Kita kuatkan lagi silaturahmi kita bersaudara lagi Jaga persatuan-kesatuan bangsa Tetapi kerukunan ini tidak mungkin akan tercipta Kalau keadilan tidak terlaksana Kalau keadilan masih terpinggirkan Nah oleh karena itu menurut saya seluruh pihak yang mempunyai otoritas Dalam hal menyelesaikan permasalahan pemilu kecurangan-kecurangan ini Yakni Bawaslu harus betul-betul tegak Harus seluruh-seluruhnya menjaga sumpah jabatan Karena sumpah jabatan anggota komisioner Bawaslu ini adalah Akan seluruh-seluruhnya tegak pada konstitusi dan berbagai perundang-undangan lainnya Artinya tidak ada, tidak ada apa namanya, tidak boleh mengelak lagi Sejumlah fakta sudah-sudah tersebar Tinggal bagaimana Bawaslu ini bergerak Dan yang lebih mengerikan lagi saya kira Ini ada dugaan pelanggaran kecurangan pemilu ini adalah Terjadi secara TSM Terstruktur, masif, dan sistematis Nah terstruktur maksudnya adalah ada dugaan penyelenggaran negara Baik itu di pusat kemudian sampai ke bawah Sampai kepada aparatur, aparatur di desa Nah ini terjadi di mana-mana Kemudian masif ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia Kemudian sistematis memang by design Tetapi dugaan pelanggaran TSM ini memang tidak mudah Harus memenuhi syarat formal dan material Nah ini kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya Memang dugaan pelanggaran secara terstruktur Sistem masif dan masif ini tidak mudah untuk dibuktikan Tetapi sebagai upaya kita bagaimana kita menegakkan demokrasi Karena demokrasi yang akan kita kejar bukan demokrasi prosedural Setelah pemilu kotak palu selesai Nah ini kan sudah-sudah ada yang bersuara juga Ini kan kehendak rakyat Rakyat sudah memilih salah satu paswan misalnya Berdasarkan quick count Nah tetapi kita ingin bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia ini Demokrasi yang betul-betul hakikatnya adalah kedaulatan rakyat Hakikatnya menegakkan kedaulatan rakyat Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Jadi demokrasi jangan dibajak oleh elit tertentu Yang terkait dengan paswan tertentu Kita juga melihat sebetulnya Kang Ade Bagaimana sekian banyak dari kita Mungkin kalau ditanya satu-satu secara jujur Soal keyakinan apakah Bawaslu punya nyali Untuk menindak pelanggaran-pelanggaran Jangan-jangan kebanyakan mengatakan ragu dengan nyali Bawaslu Karena ada sekian peristiwa sebelum pencoblosan tanggal 14 yang lalu Yang menandakan bahwa Bawaslu itu kelihatannya sangat ragu untuk menindak Itu kan terkait dengan ada beberapa dugaan ketidak netralan penyelenggaran negara Bawaslu mengatakan ya itu kan bukan pejabat negara Masih ingat ya kasus jari yang teracung dari mobil itu ya Lalu kemudian kita melihat ada sekian peristiwa lain Bawaslu selalu mengatakan kami sedang mengumpulkan bukti Yang saya tidak tahu juga buktinya akhirnya terkumpul dan akhirnya memberikan kesimpulan atau tidak Pertanyaan ya Kang Ande Apakah kemudian setelah pencoblosan kita akan bisa melihat Bawaslu yang berbeda Dengan Bawaslu yang mengawasi proses kampanye Yang kelihatannya relatif ya pelan-pelan hati-hati damai-damai tenang-tenang saja Bagaimana Kang Ande? Ya oleh karena itu menurut saya segenap rakyat Indonesia Civil society dan sebagainya harus bersuara ya Rakyat juga tidak boleh bosan-bosan tidak boleh ragu untuk melaporkan berbagai kecurahan yang terjadi Ini memang membutuhkan gerakan rakyat yang masif juga untuk menekan KPU ya Saya ingin menggunakan kata menekan karena berbagai pelanggaran yang nyata terjadi ketika masa kampanye Itu juga tidak diselesaikan oleh Bawaslu Misalnya ada sejumlah menteri yang betul-betul mengatakan bahwa bantuan sosial ini adalah karena kebaikan dari Presiden Jokowi Dodo Oleh karena itu pilihlah paslon 02 Nah ini kan jelas menteri itu jelas kok Padahal kapasitas menteri bukan saat kampanye Dia hadir di panggung itu sebagai menteri perdagangan Misalnya hal seperti ini harus diselesaikan sebenarnya Dan ini kan sudah terang-benerang kesalahan itu Dan bahkan ada menteri yang bukan anggota tim kampanye sama sekali Tapi ikut berkampanye dan tidak ada sanksi kepada orang ini Betul itu kan jelas kalau kita lihat dari undang-undang pemilu ya Nomor 7 tahun 2017 Jadi bagi pejabat negara ini tidak boleh mengarahkan dukungan pada salah satu paslon Nah ini jelas undang-undangnya Jadi saya kira memang membutuhkan upaya yang masif dari masyarakat bagaimana menekan KPU Agar bagaimana menekan bawas lu Agar betul-betul bekerja sesuai dengan hitohnya ya Sesuai dengan tuk foksinya Menegakkan penyelenggaraan pemilu Menegakkan pengawasan ya Baik Tapi belajar dari apa yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu Kang Adek Saat KPU Komisioner Ketua Itu diberi sanksi oleh DKPP Itu tapi kan sifatnya adalah sanksi etik individual Yang juga bahkan hanya berupa peringatan Keras Ya namanya peringatan kan selama kemudian tidak dilakukan lagi tidak ada efeknya Apakah kemudian kita masih benar-benar yakin Bahwa SLU benar-benar akan memberikan tindakan tegas Bagi pelanggar-pelanggar Tapi kita harus tidak dahulu Pemisah tetaplah bersama kami Editorial kami lanjutkan sesaat lagi Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia Di dalam live event Indonesia memilih Dan saya masih bersama dengan Adek Alawi Anggota Dewan Redaksi Media Group Kang Adek Kembali lagi Belajar dari peristiwa DKPP Yang memberi sanksi Berupa peringatan keras terakhir Walaupun itu sifat hukumannya juga aneh itu Kang Adek Karena katanya tidak akumulatif Jadi kalau saya sudah dapat kartu kuning ibaratnya begitu Di sepak bola Dua kali kan dapat kartu merah saya keluar Tapi kalau hukuman dari DKPP itu tidak akumulatif itu juga aneh Nah tapi pertanyaannya Belajar dari peristiwa itu Apakah kemudian bahwa SLU Kalau misalnya tidak melaksanakan tugasnya Nyata-nyata dia tidak melaksanakan Itu bisa diberikan sanksi juga Ya kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan Dan bagaimana harus tegaknya kode etik ya Bagi penyelenggara pemilu Penyelenggara pemilu ini kan mulai dari KPU Bawaslu dan DKPP Dan DKPP sebagai penjaga kode etik dari penyelenggara pemilu Ini memiliki kewenangan Karena kalau kita lihat dari Tadi Leo mengatakan bahwa sanksi dari DKPP tidak akumulatif Kalau kita lihat dari sanksi pada pemilu sebelumnya ya Pada komisi KPU sebelumnya 2019 Itu kan jelas Ketika ketua KPU ketika itu melakukan pelanggaran kode etik Dan itu dianggap pelanggaran kode etik yang cukup berat Kemudian kan diberikan sanksi pemecatan Jadi kalau DKPP yang kemarin Sanksinya itu menurut saya sanksi yang setengah hati Ringan ya Karena yang bersangkutan ya Ketua-ketua KPU Hashim Asyari ini kan telah melakukan pelanggaran hat-trick ya Tiga kali berturut-turut ya Nah ini ketika tiga kali dengan posisi sebagai sanksi peringatan terakhir Harusnya ketika yang pertama kali dikatakan bahwa sanksi peringatan terakhir Peringatan keras terakhir Itu harusnya sudah diselesaikan Sudah diberhentikan Jangan kemudian sampai terulang lagi sampai tiga kali sanksi peringatan terakhir Ini logika hukumnya ini juga aneh menurut saya Sama seperti di perusahaan kalau peringatan terakhir ya terakhir Di mana-mana saya kira sama Nah inilah menurut saya penyelenggara pemilu memang tidak proper ya Karena memang menurut saya pemilu pada tahun ini pada 2024 ini Menurut saya pemilu yang memang sangat mencemaskan Dari awal misalnya bagaimana reka esa hukum di Mahkamah Konstitusi Kemudian banyak lagi berbagai pelanggaran-pelanggaran Nah ini menurut saya memang sejak awal Pemilu ini tidak dibangun secara good governance Secara akuntabel, secara transparan Nah ini menurut saya harus betul-betul Mas kita masih ada waktu Bagaimana pelanggaran-pelanggaran pemilu ini harus ditegakkan ya Setegak-tegaknya Kalau seandainya kemudian ya Kang Adik Kita kan nanti akan melihat batas waktu penetapan pemenang pemilu presiden ya Itu akan dikeluarkan oleh KPU tanggal 20 Maret Itu 35 hari dari sejak pencoblosan Pertanyaannya adalah kalau kemudian Kecurangan-kecurangan yang terjadi ini Pelanggaran-pelanggaran yang sudah bahkan diumumkan itu Juga tidak diselesaikan Sampai pada tanggal itu Maka apa dampaknya kepada hasil pemilu khususnya pilpres ini? Yang paling penting di tengah penyelenggaran pemilu yang memang banyak masalah Kita tidak boleh pesimis ya Tetap optimisme harus kita Harus kita Apa? Kita jangan Jangan redup Bagaimana kita sama-sama sebagai anak bangsa ini Ingin melihat negara kita maju Negara Indonesia tidak akan Mencapai negara maju Kalau demokrasinya tidak sehat Kalau demokrasinya tidak maju Karena demokrasi ini adalah inti dari semua Bagaimana kita berbangsa dan bernegara Demokrasi tidak hanya pada wilayah politik Demokrasi ini bisa menyebar kepada demokrasi ekonomi dan sebagainya Hukum dan sebagainya Karena demokrasi ini harus kita kembalikan Bagaimana rakyat menjadi daulat Jadi harus ada daulat-raulat Negara kita bukan daulat tuanku atau daulat raja Jadi ini yang saya kira harus kita sama-sama sebagai anak bangsa Bagaimana kita harus kembalikan kedaulatan Itu betul-betul di tangan rakyat Ada beberapa teman yang juga bertanya kepada saya Kalau kemudian Belum lama yang lalu KPU itu diberikan Personal-personal diberi sanksi Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Kalau dalam pelanggaran-pelanggaran Atau kecurangan-kecurangan ini Tidak diselesaikan Tidak ditindak oleh Bawaslu Apakah Bawaslu juga kemudian bisa diberikan sanksi Oleh DKPP? Bisa Tergantung dari pelaporan dari masyarakat Karena bagaimanapun juga DKPP ini kan Membutuhkan pelaporan ya Harus dilaporkan Harus dilaporkan betul Jadi DKPP tidak bisa mengambil satu langkah Bagaimana memproses secara kode etik Jadi mesti ada pelaporan Misalnya masyarakat melaporkan kepada Bawaslu Dan itu Bukti-buktinya jelas Melaporkan Bawaslu ya Tapi kemudian sama Bawaslu tidak ditindaklanjuti Nah maka ini Kewendangan dari DKPP Untuk memproses secara kode etik Dan disitu bisa ada Apa namanya Ada teradu dan ada pengadu disitu Jadi masyarakat bisa Melaporkan ke DKPP Dan masyarakat nanti bisa bersidang disitu Untuk mempertanyakan kepada Bawaslu Kenapa laporan-laporan kami ini tidak ditindaklanjuti Jadi ini kembali Setelah pemilu ini Bagaimana DKPP Kita harapkan memiliki keberanian moral Untuk menegakkan aturan Untuk memberikan sanksi Kepada penyelenggara pemilu Baik itu Bawaslu Ataupun KPU yang melakukan pelanggaran Jadi ini kita masih ada kesempatan Sebelum 30 Maret Sebelum diumumkan Harus semuanya sudah selesai Harus semuanya sudah selesai Tetapi bila mana nanti masih belum juga selesai Dan setelah ada penetapan Masih ada masalah-masalah Ini kita akan berlanjut nanti Pihak-pihak yang merasa keberatan Merasa diriwikan Ini bisa melaporkan Bisa melakukan gugatan ke MK Jadi disitulah memang pertarungan Saya kira secara hukum Jadi ruang mekanisme sudah ada Tinggal bagaimana kita sama-sama Semuanya bisa berjalan dengan baik Kang Adia ada yang mengatakan begini Kepada saya ya Kenapa sih kalian masih terus mempermasalahkan Soal pemilu Kan hasil quick count sudah menunjukkan Untuk Pilpres ya Ada yang sudah kemungkinan besar menang nih Malah yang mengatakan ini mengatakan Itu sudah menang begitu Kenapa kalian terus permasalahkan Ini kan waktunya kita rekonsiliasi Ini waktunya kembali kita membangun Berteman lagi Jangan lagi terus mempermasalahkan Jangan lagi terus-terus mencari-cari kecurangan Katanya begitu Itu memang tidak boleh ya Mencari tahu pelanggaran-pelanggaran ini Itu memang harus didiamkan saja Atau seperti apa Ya saya kira cara pandang seperti itu Cara pandang yang menyesatkan masyarakat Menyesatkan rakyat Karena kalau kita lihat faktanya Setelah pemilu ini Setelah pencoblosan Ini banyak sekali kecurang-kecurang Misalnya penggelembungan Dalam sirekapnya KPU Bagaimana salah satu paston Menggelembung luar biasa Dan menggelembungnya itu Melampaui jumlah pemilih Di TPS tersebut Ini kan menurut saya Tidak mungkin Kalau ini terjadi secara Tidak sengaja Technological error Tidak bisa Ini human error pasti ini Ada memang kesalahan-kesalahan Yang menurut saya Dalam konteks penggelembungan Karena mengarah Kepada salah satu paston Ini adalah kesalahan Yang by design Dirancang gitu ya Dan KPU tidak Kemarin kan ketua KPU Sudah menyampaikan permohonan maaf Saya kira tidak Tidak selesai permohonan maaf KPU harus menelusuri Siapa yang membuat penggelembungan itu Siapa yang memakaf suara itu Jadi harus sampai pada tahap itu Kalau itu tidak dilakukan oleh ketua KPU Untuk menyusuri siapa Oknum di dalam Apa IT KPU misalnya Itu saya kira masih Masih belum selesai ini urusan Masih belum tulus Permohonan maaf itu Harus diusuri Siapa yang melakukan penggelembungan Itu tidak berarti Kemudian kita yang masih Mempertanyakan ini Nanti kita dianggap Bahwa kita ini Tidak ingin bangsa ini Tetap bersatu Tidak Saya kira justru Saya ingin menegaskan bahwa Persatuan kita sebagai Sesama anak bangsa ini Ini akan terjadi Kalau keadilan kita ini sama Kalau keadilan betul-betul tercipta Karena basisnya adalah Basis dari keadilan itu adalah Kesamaan di depan hukum Equality before the law Ini yang saya kira harus kita tegakkan Kalau kita melihat kemudian Bahwa sampai sekarang Bawaslu kan masih menelusuri Kembali lagi nih Ini kan soal waktu ya Keterbatasan waktu Berkejar-kejaran dengan waktu Kira-kira Mampu tidak Bawaslu akan menyelesaikan Sebelum deadline Penetapan hasil pemilu ini Ya tentu Karena banyak sekali Laporan yang masuk ya Ribuan Barangkali laporan yang masuk Dan kemarin di inventaris Ada 19 permasalahan ya Nah ini saya kira Bawaslu akan bekerja Pada skala prioritas Jadi kalau misalnya Pelanggarannya betul-betul masif Dan terstruktur Nah ini yang saya kira Akan didahulukan Tidak kemudian Katakanlah Pemasan-pemasan Yang cuma beberapa Ratus orang Tapi kan ini kan Ada jumlahnya ribuan Nah ini saya kira Bawaslu akan bekerja Secara prioritas Karena waktunya juga terbatas Nah kita harapkan Skala prioritas ini Bisa mencerminkan Keadilan Bisa mencerminkan Bagaimana suara raya itu Dihargai Jadi kerja keras rakyat Datang ke TPS Kehujanan dan sebagainya Dengan susah payah Nah ini menurut saya harus dihargai Suara rakyat ini adalah Sangat Sangat beragak sekali Ini penting sekali Kedaulatan Agar nanti Agar nanti Paslon yang ditetapkan Sebagai 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 pemenang Memiliki Legitimasi yang kuat Bayangkan Leo Kalau misalnya dipaksakan Apa Pemimpin yang terpilih Nanti dilantik Oke Tapi kecurang-kecurang yang Masjid ini tidak selesaikan Saya khawatir Nanti Leo Terus menghantui Kalau mimpin ini bekerja Ini tidak akan mendapatkan Dukungan dari rakyat Ini saya kira sangat Sangat mengerikan Kalau ini terjadi Kita harapkan sama-sama Berarti Kang Ade Bahwa Bawaslu benar-benar Punya nyali Untuk menegakkan Keadilan Kang Ade Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang